selang ostapol ini mudah diperbaiki guys ya karena disini kami tidak tutup mati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan saya anak albumin channel seperti biasa di kesempatan kali ini saya mau mereview atau berbagi informasi sedikit buat kalian tentang lemari kitchen set dan juga bawa kompor dan juga meja lemari untuk dibawa ostapol sekedar info bahwa hari ini tempatnya hari ahad selamat buat kalian yang berakhir pekan dan juga semoga hari kalian ini menyerangkan guys disini baru-baru selesai saya akan kerjakan guys dan sedikit saya kasih informasi buat kalian ini disini ada lemari kitchen set sekarang kita masukkan di guys ya disini ada lemari kitchen set dan juga disini ada yang ini ada yang di bawa kompor guys ya ini ada kompor disini kami buatkan disini ada laci-laci disini ada tempat gas kita lihat-lihat sekarang kita bahas dulu guys yang untuk kitchen set dan disini ini untuk ukurannya sendiri disini panjangnya 1 meter 82 dan juga tingginya ini 70 cm disini untuk bahannya sendiri ini aluminium yang warna putih ini warna putih guys ya terus juga disini kami kombinasikan dengan alkopan atau aluminium komposit panel yang warna dan untuk lebarnya putih guys ya dan untuk lebarnya sendiri itu 40 cm guys lebarnya jadi untuk kitchen setnya sendiri semua ini semua itu kami menggunakan alkopan guys ya aluminium komposit panel kecuali rak dengan skatnya sendiri guys nah sekarang kita lihat saja seperti apa di dalamnya nah seperti ini guys ya jadi untuk di atas di belakang itu menggunakan alkopan guys tapi yang warna brick silver sama di bawah yang alkopan juga di atas di atas ini untuk rakyat sendiri ini kami menggunakan kaca polos dengan tebal 5 mm guys ini sama guys ini sama ya ini sekedar sedikit informasi saja buat kalian semoga video ini juga guys itu menjadi referensi untuk kalian ya jadi seperti ini guys sedikit informasi ini kalau ini untuk alkopan sendiri ini alkopannya yang cukup mahal guys ya karena ini yang untuk outdoor guys untuk luar ruangan itu biasa yang dipakai untuk bungkus bangunan seperti itu guys tapi yang biasa kami gunakan itu untuk indoor itu kebetulan bahannya kosong guys ya jadi kami kasih saja apa yang outdoor tapi kami sudah impokan ke pemiliknya bahwa harganya sendiri itu guys kami upgrade karena harganya ini saja sekedar informasi itu per lembarnya kurang lebih 800 ribu guys untuk satu lembar saja jadi cukup mahal guys ya tapi kualitasnya ini mantap guys ya untuk kualitasnya seperti ini nah disini guys untuk lemari kitchen setnya nah disini ini guys cukup kuat untuk kami gantung ini tempat untuk kencingan ya guys ya disini ini paut yang 8 8 cm disini kami kasih ada ada 8 paut guys oke di bawah 4 terus di sini juga ada 4 guys ya disini juga ada 4 guys ya disini disini ini sekarang kita lihat tadi guys untuk di bawah kompor terus kita lama-lama ini 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 adalah cilatih guys sama ya ini kita kasih lacingnya juga ini alkoopan sama warna putih sekarang kita kasih lacing ya seperti ini guys ya jadi untuk ginding lacingnya itu kami menggunakan kaca guys ini kaca yang tebal yang ribbon tebal 5mm sama ini di bawah kaca juga guys ya kami kasih kaca semua guys seperti ini jadi ini bicin guys karena lacing guys beda-beda guys ya berbeda-beda mereknya tapi yang saya sarankan buat kalian itu kasih lacing seperti ini guys cukup bagus cukup kucing guys ya terus tahan lama juga guys karena harganya juga cukup mahal guys jadi seperti ini untuk bimba minyak kompor jadi disini guys banyak fungsinya ya tempat simpan apa semacam oples atau apa kalian yang lebih tahun lah kalau sudah ya sekedar buat saja nah seperti ini ini terus yang di samping ini guys ini juga pintu kalian bisa lihat ini ada semacam ventilasi guys ya untuk ventilasinya disini sendiri itu kami buat sendiri kami yang lubang-lubang sendiri guys tentunya ini tempat gas ya tempat gas ini tempat gas jadi pintunya seperti ini sama disini ada juga untuk tempat simpan barang ini cukup luas guys untuk luas jadi dia ini tembus tembus dari sini tembus kesini guys ya tembus kesini guys ya di atas gas untuk disini guys ini ada meja waspapel ini dibawah waspapel guys kami kasih pintu tembus kesini kita buka jadi fungsinya ini guys disini bisa tempat simpan barang dan juga ini disini guys kita tidak tutup mati karena kenapa siapa tau eh disini kami guys tidak tutup mati mungkin satu saat nanti guys misalnya disini ada kebocoran untuk selangnya selang ostokol ini mudah di perbaiki guys ya karena disini kami tidak tutup mati guys kenyataan video kalau ada kerusakan disini dibawahnya juga kami kasih laci pertama disini ada laci dan disini ada raktirin guys ini ada laci raktirin yang kami buatkan nah ini disini ada tempat gelas ada satu musim buat tempat gelas dan juga dibawah disini ada rak tempat piring guys disini ada fungsinya juga guys ada rak juga dibawah seperti ini guys ya nah kurang lebih guys seperti ini semoga guys video ini bermanfaat untuk kalian dan terimakasih yang sudah klik video ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax